Saudara-saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke Padang Pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas kembali, teman-teman, berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Edi Prabowo yang ditangkap oleh KPK. Sebagaimana kita lihat, teman-teman, kemarin pada hari Rabu, sekitar pukul 1.03, ini Pak Edi Prabowo ditangkap oleh KPK di Bandara Sukarno-Hatta setelah beliau pulang dari Amerika Serikat. Dan KPK akhirnya memeriksa 1x24 jam terhadap Pak Edi Prabowo dan akhirnya Pak Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus swab penetapan eksportir bibit lobster. Inilah yang akhirnya menghantarkan Pak Edi Prabowo ke tahanan karena kemarin kita lihat bahwa Pak Edi sudah di-burgo dan memakai baju orange. Dan setelah ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka Pak Edi ini keluar dari Kementerian KKP artinya mengunturkan diri dan juga mengunturkan diri dari pengurus Partai Gerindra. Nah inilah teman-teman yang terjadi ketika seorang kader partai ditangkap oleh KPK. Tentu akan berpengaruh kepada partainya. Jadi elektabilitas Pak Prabowo tentu akan berpengaruh dengan ditangkapnya Pak Edi Prabowo karena Pak Edi ini adalah seorang kader binaan dari Pak Prabowo sendiri. Dan Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan kemarin ketika maju menjadi calon presiden selalu mengatakan bahwa Indonesia ini sudah stadium 4 korupsinya. Maka kita harus lawan itu korupsi. Nah akhirnya teman-teman ketika masuk dalam pemerintahan salah seorang kadernya ini ditangkap oleh KPK. Dan inilah yang akhirnya menjadi blunder pernyataan Pak Prabowo ketika kemarin menyatakan Indonesia sudah stadium 4 korupsinya. Nah teman-teman ada hal yang menarik terkait tertangkapnya Pak Edi Prabowo kader dari Gerindra ini. Ada satu pernyataan dari Arief Puyono. Ingat teman-teman Arief Puyono adalah mantan pengurus Partai Gerindra yang kemarin ini videonya tidak masuk dalam struktur ke pengurusan Partai Gerindra. Dan akhirnya hari ini dia bersuara teman-teman terkait Pak Prabowo Subianto untuk di 2024 nanti. Katanya Arief Puyono bahwa karir Pak Prabowo ini akan terhenti di 2024. Kita lihat teman-teman beritanya yang disampaikan oleh Arief Puyono. Ini saya ambil dari Kompas TV teman-teman. Arief Puyono mengatakan tamat sudah cita-cita Prabowo Subianto jadi presiden. Ini pernyataan dari Arief Puyono teman-teman. Katanya tamat sudah ini karir Pak Prabowo untuk cita-cita ingin jadi presiden di 2024. Karena salah seorang kader dari Partai Gerindra ditangkap oleh KPK. Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono mengatakan penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga kader Partai Gerindra, Edi Prabowo akan mempengaruhi elektabilitas Pak Prabowo Subianto. Nah tentu teman-teman akan berpengaruh pada elektabilitas Pak Prabowo. Karena sejak awal Pak Prabowo ini mau perang melawan korupsi. Karena Indonesia korupsinya sudah stadium 4. Sebab penangkapan tersebut juga akan mempengaruhi Partai Gerindra yang mana Prabowo Subianto menjabat sebagai Ketua Umum. Dengan demikian kata Arief, cita-cita Prabowo Subianto untuk menjadi presiden RI setidaknya pada 2024 mendatang akan kandas. Oh iya ini pernyataan dari Arief Puyono teman-teman. Apakah akan kandas karir dari Pak Prabowo Subianto? Dengan ditangkapnya Edi Prabowo, tamat sudah cita-cita Prabowo Subianto jadi presiden Indonesia. serta akan berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Gerindra. Kata Arief di Jakarta dikutip dari kompas.com pada Rabu 25 November 2020. Arief berpendapat penangkapan Edi Prabowo oleh KPK merupakan tamparan keras bagi Prabowo Subianto mengingat Edi merupakan kader partai yang dibina sendiri oleh Prabowo Subianto. Itu teman-teman keterangan dari Arief Puyono. Karena bagaimanapun juga teman-teman Arief Puyono pernah duduk menjadi salah seorang pengurus di Partai Gerindra sehingga beliau tahu selok-belok di Partai Gerindra di mana Edi Prabowo ini dibina langsung oleh Prabowo Subianto. Apalagi Edi Prabowo menjadi menteri pertama yang ditangkap KPK pada kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin. Saya kutip lagi teman-teman apa yang disampaikan oleh Arief Puyono. Ini pelajaran besar saligus tabukan besar bagi Prabowo sebagai bos besarnya Edi Prabowo. Ternyata mulut yang sudah berbusa-busa mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium 4. Ternyata justru Edi Prabowo anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri yang justru menjadi menteri pertama di era Jokowi yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK. Kata Arief Puyono mulut sudah berbusa-busa untuk perang melawan korupsi. Indonesia sudah stadium 4. Ternyata kader sendiri ini melakukan korupsi. Ini pernyataan dari Arief Puyono teman-teman. Menurut Arief sejak awal seharusnya Prabowo mengingatkan dan melarang para kader dan keluarganya memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis agar sesuai dengan keinginan Prabowo yaitu Indonesia Bersih dari KKN. Itu teman-teman harapan dari Arief Puyono yang menginginkan agar Pak Prabowo mengingatkan kadernya. Jangan sampai ada keluarga, saudara yang ikut berbisnis dalam kementerian. Apalagi kementerian itu dipimpin oleh kader dari Gerindra. Contoh saja izin ekspor lobster. Banyak yang diberi izin kepada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kader Gerindra dan keluarga. Tetapi Prabowo justru mendiamkan saja dan bisu seribu bahasa tutur Arief. Berdasarkan hal tersebut Arief mengatakan Prabowo Subianto harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra atas ketidakmampuan menjaga disiplin para kader yang bisa menghancurkan marwah partai. Jadi ini Arief meminta supaya Prabowo bertanggung jawab teman-teman terhadap kasus yang menimpa Edi Prabowo kader Gerindra yang terkena kasus korupsi. Lebih lanjut Arief mengatakan penangkapan Edi Prabowo juga membuktikan bahwa lembaga antirasuah masih memiliki taring dalam menangkap pejabat korup. Arief pun meminta masyarakat untuk terus mendukung KPK dalam menangani kasus Edi. Sebelumnya Komisi Pemberatasan Korupsi KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo pada Rabu 25 November 2020 dini hari. Itu teman-teman beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Arief Puyono yang mengatakan bahwa tamat sudah karir Prabowo untuk menjadi calon presiden di 2024. Jadi cita-cita Pak Prabowo akan selesai di 2024. Ini kata Arief Puyono. Itu teman-teman yang disampaikan oleh Arief Puyono mengenai Edi Prabowo seorang kader dari Partai Gerindra yang ditangkap oleh KPK. Menurut Arief Puyono tamat sudah cita-cita Prabowo untuk menjadi calon presiden di 2024. Memang teman-teman sedikit atau banyak tentu akan ada pengaruh. Pengaruh seorang kandidat calon presiden jika ada seorang dua orang dari kader partainya ini melakukan korupsi. Jadi itu akan berpengaruh kepada elektabilitas partai. Juga elektabilitas seseorang yang akan menjadi calon presiden. Nah Prabowo ini digadang-gadang di 2024 ini menjadi salah seorang kandidat calon presiden. Karena beberapa survei nama Pak Prabowo ini selalu di atas. Survei calon presiden di 2024. Di sana juga sebenarnya ada beberapa nama yang juga dinominasikan menjadi calon presiden. Ada Anies Baswidan, ada Ganjar Pranowo, ada Puan Maharani, ada Ridwan Kamil. Itu semua nama-nama yang bisa dimajukan menjadi calon presiden. Tetapi di beberapa lembaga survei nama Pak Prabowo ini bertengger di nomor pertama. Nah inilah yang membuat Arief Puyono agak kecewa sebenarnya. Kenapa ini terjadi di Partai Gerindra? Disayangkan. Karena dengan ditangkapnya Edi Prabowo ini akan berpengaruh pada elektabilitas partai. Terutama Partai Gerindra yang saat ini namanya cukup baik. Tetapi dengan adanya seorang dari kader partai yang tertangkap oleh KPK tentu akan berpengaruh pada elektabilitas partai maupun elektabilitas Pak Prabowo Subianto. Nah itu teman-teman terkait informasi sekaligus ulasan mengenai cita-cita Pak Prabowo menurut Arief Puyono akan tenggelam, akan tamat, dan akan kita buktikan teman-teman apakah di 2024 nanti Pak Prabowo tetap akan maju menjadi calon presiden. Karena kalau ukurannya kader partai yang melakukan tindak pidana korupsi kemudian mempengaruhi elektabilitas, saya pikir ini banyak partai, ini kadernya juga melakukan tindak pidana korupsi. Contohnya Partai Gulkar, di sana ada Setio Novanto, kemudian di PDIP kemarin juga ada Harun Masiku yang sampai hari ini juga belum ditangkap. Ada di P3, ini juga ada. Jadi ada banyak partai yang kadernya juga melakukan tindak pidana korupsi. Jadi apakah ini akan membuat Pak Prabowo mundur dari pencalon capres di 2024 nanti? Kita tinggal tunggu saja teman-teman, karena setiap waktu ini orang bisa berubah pikiran. Bisa maju menjadi calon presiden atau mundur saja, digantikan dengan kader yang lain. Kemarin nama-nama seperti Pak Anies Baswedan juga sering disebut di media sosial, di Twitter. Bahkan kemarin ada tagar Anies Baswedan calon presiden di 2024. Seyugianya beliau ini mengajukan calon lain untuk bersaing di 2024. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax